Kamu dan Junior, hal terpenting yang pernah akan jadi di hidup aku Dimana ada, dimana si tangkurak para buana yang akan segera mendapatkan karma atas perlakuannya selama ini terhadap Nana Nah penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti biasa, dan dulu dong penggemar setia BSI berasal dari daerah mana aja nih guys? Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti yang kita tahu bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana dilihat Mas Dewa dan Nana yang saat ini sudah mulai kembali baikan Yang nampak terlihat disitu Mas Dewa sudah mengetahui jika ini dalam dibalik semua masalah rumah tangga antara Nana Begitu pun dengan dirinya adalah ibu kandungnya sendiri yaitu si tangkurak para buana Bahkan disitu terlihat ya guys ada berkas-berkas yang dibakar oleh Mas Dewa sendiri Yang nampaknya itu adalah berkas gugatan cerai yang dilayangkan oleh bu parah Yang mana Nana bersangka itu adalah dari Mas Dewa Nah akhirnya semuanya rahasia tersebut sudah diketahui oleh Mas Dewa ya guys Sehingga keromantisan antara Mas Dewa dan Nana pun kembali diperlihatkan Tapi di adegan lain ya guys terlihat disitu ada adegan dimana terlihat Koko dan Pajar yang sangat masih begitu meresahkan ya guys Karena seperti yang kita tahu Pajar pun masih belum bisa rujuk bersama Cornelia Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat disitu ada Nana yang lagi-lagi nampak ingin diculik kembali oleh si tangkurak parah Melalui anak buahnya tapi disitu pun terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat Ada dimana Mas Dewa dan Nana yang sangat begitu kompak untuk menghajar anak buahnya si tangkurak parah buahnya tersebut Sehingga Nana dan Mas Dewa pun terlihat sangat begitu berhasil untuk mengalahkan anak buah yang dikirim oleh si tangkurak parah buah anak Nah di adegan lain juga terlihat ya guys bahwa ada adegan dimana terlihat Lagi-lagi disitu Tante Merlin yang tidak sangat begitu setuju jika Pajar begitu berguna dengan Cornelia kembali rujuk kembali Hmm Tante Merlin sekarang sudah mulai meresahkan ya guys Karena kita pun dibuat kasihan sama Pajar begitu berguna dengan Koko yang tidak bisa rujuk akibat dari si Tante Merlin tersebut Nah disisi lain juga terlihat bahwa ada adegan dimana disitu Ada dimana lagi-lagi ada Mas Dewa yang yang perlu ke sitangkurak parah buahnya Tapi terlihat disitu si parah buahnya pun mengatakan kepada Mas Dewa jika nantinya Junior sudah diketahui atau ditemukan Junior akan menjadi milik hak asuh dirinya Sehingga disitu Mas Dewa pun sangat begitu kecewa terhadap si tangkurak parah buahnya ya guys Tapi disitu si tangkurak parah buahnya pun sangat-sangat membuat kita naik darah dan emosi banget ya guys Sama kelakuannya yang sangat begitu kita kurakin banget Ya mudah-mudahan lah ya guys si tangkurak parah buahnya bisa mendapatkan karma di episode nanti malam Karena seperti yang kita tahu Mas Dewa juga sudah mengetahui kejahatan si tangkurak parah buahnya Yang ingin mencelakai Nana Begitupun ingin memisahkan rumah tangga antara dirinya Begitupun dengan Mas Dewa Ya mudah-mudahan ya guys si tangkurak parah buahnya di episode nanti malam bisa tertabrak mobil ke Atau masuk ke dalam jurang Sehingga bisa mendapatkan karma yang setimpal Karena kita pun dibuat sangat begitu kesal dan darah tinggi banget melihat si tangkurak parah Yang mukanya sangat begitu pi iblisin banget ya guys Nah mudah-mudahan ya guys Di episode nanti malam si tangkurak parah buahnya bisa mendapatkan karma Dan juga di episode nanti malam kita pun tidak sangat begitu berharap Bahwa ada akromantisan antara mas Dewa begitu pun dengan Nana Yang akan diperlihatkan kembali di buku harian suara istri Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda